Selamat datang di Pertamax7.com channel Salam Yamaha semakin di depan Full gas pol Dalam video singkat kali ini Saya ingin berbagi info Beberapa produk motor Yamaha Yang sudah resmi di stop produksi Tanpa perlu basa basi Ini dia beberapa produknya Produk yang pertama Hadir dari motor Matic Yamaha Yang mana sudah sejak tahun 2020 lalu Yamaha Soul GT 125 Sudah resmi di stop produksi Mungkin karena permintaannya Tidak sebanyak motor-motor lain Yang sudah hadir Seperti Fazio Frigo, Gear dan lain-lain Untuk produk Matic selanjutnya Hadir dari Matic Maxi Yamaha Yang mana sebanyak 3 produk Matic Yamaha Maxi Sudah tidak diproduksi lagi Jadi kalau misalnya Di dealer ya Siap-siap gigit jari Produk Maxi Yamaha Yang sudah tidak diproduksi pertama adalah Yamaha N-Mac Old Tapi tenang Ada penggantinya Onyu N-Mac 155 Lanjut produk kedua Yang sudah tidak diproduksi adalah Yamaha Aerox Old Lagi-lagi ya Aerox lama Sudah tidak diproduksi Tapi tenang Ada Yamaha All-New Aerox 155 Connected Dan produk yang ketiga Adalah Yamaha X-Mac lama Sudah tidak diproduksi Sudah diganti Yamaha X-Mac Connected Seperti itu Kita lanjut ke segmen ketiga Yaitu Naked Bike Yang mana sudah Hilang dua produk Produk yang pertama adalah Yamaha Bison Fi Motor tersebut Desain dari India Dengan nama Yamaha FZ Fi Penerus dari Yamaha FZ 16 Sudah di stop produksi Padahal itu motor Paling terjangkau tuh Motor spot Paling terjangkau dari Yamaha Untuk produk yang kedua Dari jajaran naked Baiknya Yamaha Sudah tidak ada adalah Yamaha Saber Tapi tenang Kalau Yamaha Saber kan Diganti oleh Yamaha M15 Lebih ganteng Lebih gahar Lebih keren Cuma itu ya Bison sudah tidak ada Praktis Kalau misalnya cari motor Naked Bike Paling terjangkau Ya adanya cuma Fiction SPBU Seperti ini nih Fiction SPBU Hadir dalam dua versi Mas Fiction SPBU itu apa sih Tenang Pak D Pemisah bisa kembang Google Cek aja Fiction SPBU Ya munculnya ini Fiction Panah Asmara Seperti ini ya Desainnya gahar Idaman FBY Ini pokoknya motor Paling ganteng Sejagat dunia Sealam raya lah Ini paling Joss gandos Desainnya Mantap Kalau misalnya Banyak uangnya Bisa ke Fiction R Sekalian ya Bedanya cuma 3 jutaan lah Ini contoh Ini Fiction SPBU Standar Fiction 150cc 5 speed Ada Engkol Mana Ada kickstarternya Untuk yang Fiction R Dia lebih mahal Tidak ada Engkolnya Dan juga Sudah 155,1cc Ini motor terkencang Di kelasnya Swing arm Belakang Sudah Banana Keren Ini Menjadi pilihan Naked bag Paling terjangkau nya Yamaha Tinggal ini Fiction SPBU Kita lanjut ke Segmen Keempat Yaitu Sport Yamaha R15 V3 Yang lamunya 2 itu Sudah Stop Produksi Diganti Dengan Yamaha R15 V4.0 Hadir Dalam 2 Varian Yaitu R15 M Connected ABS Harganya Cuma 44 jutaan OTR Di Pulau Jakarta Terus Yamaha R15 Connected Harganya Cuma 39 jutaan On the road Di Pulau Jakarta Ingat ya Ini Harganya Di Pulau Jakarta Soalnya Nanti Takutnya Kalau pemisar Di Papua Terus Minta Harga Segini Bisa Puyang Lanjut Ke Segmen Ke 5 Offroad Tidak ada Yang hilang Dari Website Yamaha Tetap ada WR R155R Untuk Motor Lokalnya Atau Produksi Dalam Negeri Produksi Yamaha Indonesia Semakin Di depan Full Gas Pol Kita lanjut Ke Segmen Terakhir Ini Segmen Ke 5 6 Yaitu Mopet Atau Motor Bebek Nampak Di Websitenya Ini Masih Komplet Ada MX King Ada Jupiter Z1 Ada Vega Force Tapi Ada Satu Motor Yang Hilang Sebenarnya Yamaha Jupiter MX 150 Atau Vesi Rendah Dari Motor Bebek Flexhip Yamaha Motor Yamaha Motor Bebek Yamaha Terkencang Ya Ini MX 150 Jadi Kalau Misalnya Nyari Jupiter MX Sudah Nggak Ada Jupiter MX 150 Gantinya MX King Seperti Itu Seperti Ini Maksudnya Karena Bedanya Tipis Mending Langsung Dapat King Sekalian Pokoknya Raja Itu Paling Kencang Joss Gandos Nampaknya Itu Banyak Motor Yamaha Yang Sudah Stop Produksi Kemungkinan Besar Menyusul Frigo Lama Ini Kemungkinan Menyusul Stop Produksi Karena Digantikan Dengan Yamaha Frigo Fastrip 2023 Yang Fastrip Ada versi Standar Ada versi Yang Connected Kita Cek Lagi Siapa Tahu Ada Produk Yang Terlewat Produk Apa Saja Yang Hilang Koleksi Masih Naked Back Fiction Masih Fiction SBB Ini Masih Lainnya Baru Baru Yang Agak Sedih Yaitu Soul JT Hilang Bison Hilang Ya Karena Mungkin Market Atau Pasarnya Sudah Digerus Oleh Saudara Saudaranya Ini Yang Memang Banyak Varian Motor Yamaha Jangan Salah Oke Itu Aja Terkait Beberapa Produk Yamaha Yang Sudah Stop Produksi Saya Mohon Rahatnya Kalau Ada Salah Info Semoga Video Bermanfaat Terima Kasih Kepada Yamaha Indonesia Yang Sudah Mengeluarkan Beberapa Produk Yang Meskipun Stop Produksi Apalagi Solgiti Itu Atau Saber Saber Cuma Singkat Ya Mengingat Kalau Produksi Terus Tapi Penjualannya Kurang Ya Itu Namanya Tombok Padih Tombok Dilan Produksinya Ya Bikin Boncos Ya Semoga Video Sengit Bermanfaat Jika Dapat Yang Kait Video Kali Ini Bisa Ditinggalkan Di Kolom Komentar Dan Sampai Jumpa Di Video Sampai Salam Yamaha Semakin Depan Salam SPBU Karena Paling Fenomenal 2023 Fiction SPBU Siapa Tahu Ada Peslip Perasaan Peslip Jadi Apa Yang Motor Ya Entahlah Saya Taduk Jok Siapa Taduk Yang Unik Oke Lestah Menurut Tata Banyak Saya Kira Cuma Beberapa Unit Aja Yang Stop Produksi Wala Genset Yang Udah Pernah Rakit Rakit Instalasi Ini EF 2600 Pernah EF 5500 Pernah Yang Dua Tak Mana Yang Kecil Itu Ya Nah Ini Wuh Sado Yang 30.000 30.000 Berarti Bisa 15.000 Buat Itu Juss Banyak Toh Janset Yamaha Kalau Ini Nggak Tahu Nih Stop Produksi Tenggak Soalnya Ini Import Ini Dari Tiongkok Yang Dari Nih Dari Dari Kapan Kapan Satu Genset Ya Cowboy Oye Mesin Coba Guna Power Unit Engine Multi Purpose Engine Nah Oke Kalau Yang Ini Pernah Pegang Halus Udah ke suen